Intro Sobat tenang sekalian, hari ini Jumat 27 Januari 2023 Kami mengunjungi kembali desa Kortuala Fisati Yang berada di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat Kita dalam langkah melihat pertempangan yang ada Jadi ini kita sudah lihat anakannya, ini bantuan tahun 2020 dan 2021 sudah berputar Dan Alhamdulillah ini sudah banyak yang lahir, sapi-sapi yang dari awal dibantu indukannya Ini satu kelompok, yang dulu 100 ekor betina dan 100 ekor jantan Ini sudah ada kelahiran 51 ekor, yang sudah lahir disini artinya ini terus berkembang Dan kalau kita lihat, ini bisa dilihat semua kandangnya masih lengkap Artinya bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui desa Kortuala Fisati Betul-betul bermanfaat bagi para peternak kita Mereka juga membuat fasilitas pemotongan, walaupun masih kecil, kira ini juga sudah hal yang bagus Jadi cita-cita kita dulu, bangun desa Kortuala Fisati ini dari Hulu sampai Hilir Nah ini ke depan, mudah-mudahan dari TPH yang mereka sudah buat, ini dibuat sendiri nih oleh teman-teman Jadi desa Kortuala Fisati ini nanti bisa jualan daging dan harapan kita juga pengolahannya Dan pakan ini juga ada, kita kerjasama dengan Universitas Mataram Dan sudah menanam di area sini itu adalah lam toro Ini menjadi sumber protein hijau begitu atau green concentrate yang bisa menurunkan kos produksi Kami berterima kasih kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Yang sudah memberikan bantuan bangunan ini yang akan kita pergunakan sebagai pusat kegiatan Untuk mendorong atau mengembangkan hilirisasi produk rupu peternakan Karena kami berharap petani peternak yang ada di sini, yang tidak ada di distribusi sapi ini Ini bukan menjadi penjual saja, tapi mengambil peran dalam nanti nilai nanti penjualan ternak ini Jadi ide besarnya kita membantu DKS ini adalah kita ingin agar produk daging yang dihasilkan dari DKS ini Itu tidak lagi dipasarkan di pasar pengadilan, paling tidak sebagian Misalnya pradikatnya itu dibasarkan di kawasan berbintang yang sekarang sudah sangat banyak di kawasan Magali Nah untuk mencapai standar yang diinginkan oleh hotel Mokakal ini membangun salah satunya alat pengotongan Yang lebih berstandar hijin, artinya dagingnya lebih sehat, lebih bersih, halal, dan aman Kalau saya bilang sih lam toro ini magic tree ya, pohon yang sangat luar biasa Karena bisa ditanam di lahan yang sangat kering, di dataran rendah, dataran tinggi Boleh, di lahan miring, di lahan kurus itu boleh, dia tumbuh-subur di hampir semua tempat Nah kenapa kita mengembangkan lam toro? Karena dari hasil analisis akar masalah di DKS ini Yang menjadi persoalan itu adalah pakan sumber protein Itu sangat terbatas, ada turi tapi jumlahnya sedikit Nah sehingga pakan yang paling banyak tersedia itu hanya rumput, jerami Nah itu tidak akan membuat sapi beruripi Ini tidak bisa melahirkan, pertumbuhannya terlambat Salah satu keunggulan sapi yang diberikan pakan lam toro ini adalah Lagingnya menjadi lebih bagus karena bisa dipotong pada ubat muda Harapan kami, ternak-ternak atau kelompok yang ada di sini Korporasi Desa Sapi itu juga ke depan bisa masuk Seperti alahan Bapak Presiden bagaimana menghidupkan UMKM Koperasi Nah ini kita akan dorong masuk ke e-katalog Jadi supaya teman-teman dari desa korporasi, desa sapi ini bisa menyediakan ternak Bagi kebutuhan-kebutuhan untuk pembelian baik oleh pemerintah, swasta Nah inilah idenya waktu awal dibangun dan Alhamdulillah di Lombok ini bertahan dan itu sudah dibuktikan Terima kasih telah menonton!